Baik pemirsa jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat rasanya belum sempurna jika tidak datang ke Kawah Putih. Selain menikmati panorama alam pegunungan yang indah, Kawah Putih juga memberikan keagungan bagi pengunjung yang datang. Dan keindahan Kawah Putih nanti sekaligus mengakhiri buletin I News. Di sisi yang hari ini, saya Erjuno Syaputra beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tidak hanya Gunung Sunda Purba, Gunung Api lainnya juga meninggalkan jejak letusan yang luar biasa di tanah Pasundan ini. Jawa Barat, khususnya Bandung, tidak hanya memiliki Gunung Sunda Purba, tapi ada juga Gunung Patuha. Nah, hasil erupsinya menciptakan sebuah kawasan fenomena geologi yang sangat unik. Kira-kira uniknya seperti apa ya? Yuk! Gunung Patuha sendiri adalah satu dari beberapa gunung api yang ada di tanah Pasundan. Keletus pada abad ke-13, gunung ini menghasilkan sebuah danau yang sangat eksotik. Selamat datang di Kawah Putih! Nah, ini dia salah satu kawasan fenomena geologi yang dimiliki oleh Bandung, Jawa Barat. Luas dari danaunya ada 4 hektare, tapi kawasan ini sendiri luasnya 6 hektare. Danau ini berada di ketinggian kira-kira 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini keren banget dan unik banget, kayaknya dari sana lebih keren lagi. Kawah Putih sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Terletak di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Kawah Putih terbilang sebagai primadona wisata Bandung Selatan. Awalnya tempat ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Belanda, sekitar tahun 1900-an. Nah, sesuai dengan namanya Kawah Putih. Kawah ini berwarna putih, tanah dan pasirnya juga berwarna putih. Tapi kondisi warnanya sekarang lagi putih ke hijau-hijauan. Nah, itu tergantung dari kadar belerang, suhu dan cuacanya. Nah, karena mengandung belerang, jadi dia agak bau menyengat. Jadi kalau ada pengunjung yang datang ke sini, dianjurkan memakai masker dan maksimal hanya 15 menit saja. Ya, bau belerang bagaikan ucapan selamat datang saat mengunjungi tempat ini. Kawah Putih merupakan sebuah kawa yang tergolong ke dalam kawa Solvatara dan Fumarola. Kawah Solvatara dicirikan dari bau belerang yang dihasilkan oleh kawa berbau busuk seperti kentut. Sedangkan kawa Fumarola dicirikan dengan adanya mata air yang panas pada kawa ini. Setelah 15 menit berada di dalam area kawa, saya menikmati kawa putih dari ketinggian. Ya, sebuah gardu pandang. Spot ini adalah tempat bagi para pengunjung yang ingin melihat keindahan kawa putih dari ketinggian, tanpa harus mencium bau yang terlalu menyengat dari kawa. Wah, dari ketinggian ternyata pemandangannya lebih keren lagi. Makin siang, makin banyak pengunjung yang datang ke sini untuk foto-foto dan sekedar melihat pemandangan. Selain geodiversity, sebuah tempat harus memiliki unsur cultural diversity dan biodiversity untuk dimasukkan ke dalam taman bumi atau geopark. Salah satu keragaman hayati di tempat ini adalah cantigi ungu atau cantigi gunung. Pohon ini tumbuh secara alami di Pulau Jawa pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Nah, uniknya pohon ini mampu bertahan terhadap asap belerang dan tanah kawah yang beracun. Cantigi adalah tumbuhan yang dapat tumbuh di puncak pegunungan, seperti edelweiss. Jika sedang berbunga, kita akan melihat pucuk-pucuk ranting akan dipenuhi daun dan bunga yang berwarna kemerahan, layaknya musim semi di Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.